Besti-besti semua harus banget ikutin kita, karena sekarang kita lagi ada dimana pak? Ada di Jalan Biak, Jakarta Pusat, Cideng, katanya ada sotok kaki yang endo dan legend, yuk! Dan ini legend! Assalamualaikum! Pak, ya ampun, ini kaki sapi banyak amat! Emang sehari bisa ngabisin berapa pak? 18 doang, 18 kaki! 18 kaki! Wih, 18 kaki banyak bener! Waduh, waduh banyak bener! Tuh, lihat tuh, wooo! Endo banget! Endo banget! Ini pak enak banget, ya dagang dari kapan pak? Tahun 80-an! Dari tahun 80-an! Pak, bikin yang spesial ya pak buat kita ya pak! Gak sabar nih pak! Dari wanginya aja nih guys! Uuuuh, udah langsung! Enak banget! Terus kita makan! Pak, pokoknya siapin ya! Jangan lama-lama pokoknya! Nih, pokoknya kita mulai dari sop kaki sapi spesial ya! Tuh, kalian lihat guys! Oh my guys! Dia bener-bener gede banget dan banyak banget! Untuk kakinya, dia pakai kaki sapi yang super bersih dan udah direbut sebelumnya! Jadi teksturnya tuh super rebut! Buat campurannya, dia juga kasih potongan kentang dan juga tomat sebagai pelengkapnya! Tuh! 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 Wah sopnya kelihatan bener-bener super segar! Nah, sekarang yang gak kalah menarik ada sop kikil! Kikil ini sebenernya diambil dari si kaki sapi! Jadi buat kalian yang gak mau grogotin kakinya, bisa langsung pesen sop kikil ini aja! Jadi langsung dikupasin sama penjualnya. Wangi kuah kaldunya sedap banget. Perut aku nih auto bergetar. Menu-menu ini yang udah kita pesan spesial dari Bapak tadi. Bapak siapa namanya? Bapak Kartok. Iya itu. Kita makan mana? Dengkul dulu. Oke. Kita makan. Maju sini kau. Wah ini dia. Ceruput si kuahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak ya? Mantep banget definisi kuah bening yang banget keluar sari pati dari si dengkulnya. Sumpah dia tuh gurih, tapi gurihnya tuh bukan dari kayak garam sama dari penyedap. Iya kan? Aku senang gurihnya tuh light ya. Jadi gak yang terlalu maktel gitu. Maktel gitu. Memang gurih dari sininya. Kita coba grogot aja langsung ya. Meler-meler ya teh. Kita coba ini abis. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Anwar, Anwar, Anwar sambal. Tolong, 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 tolong. Ini udah gak bisa dibiarin ya. Karena ini udah sedap banget. Apalagi kalau udah diracik pasti makin sedap. Makin nikmat lagi nih. Diracik pake sambalnya yang merah ini nih. Dinasikan boleh gak sih teh? Iya dinasikan dong. Kan kita makan sama nasi. Kentang sama nasi gak apa-apa lah ya. Kamu mau gak dicariin? Mau. Nih. Di Bangkok? Iya disini aja. Cuk, cuk, cuk. Gak sih ya? Ya. Kalau aku disini nih. Cuk, cuk, cuk. Ini menambah rasa atem, segar, mantep. Sama ada yang isinya urat. Yang tadi udah liat dipotong-potong sama si abangnya ya kan. Ini dia ya. Ini urat nih. Wah ini masih sama kayaknya. Isinya urat. Aduh ini urat enak banget. Kita cobain ya. Apalagi uratnya emang gerenjel di mulut ya kan. Kita coba uratnya guys. Coba deh ayo. Urat itu rasanya kayak pikil. Cuma agak ada tekstur ngegerenjel-ngegerenjel. Kayak tulang muda. Betul. Dan kamu tau? Kak, tulang muda lebih rangi. Lebih rangi lagi ya. Jadi gak ada amis-amisnya sama sekali ya teh? Gak ada sama sekali amis-amis. Ini enak banget semuanya. Sambal mana tadi ya? Oh ini dia. Terus? Ya. Begitu diracik. Uh. Tuh cup cup cup. Bukan lagi. Kita kasih bawang. Tuh cup cup cup. Sama emping nih. Ini ciri khasnya ya. Kasih jeruk. Ayo soto-soto betawi. Tuh sekarang mau kita nasiin. Lihat. Minta dong. Minta apa ya? Minta acar. Acar. Lihat. 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 Mantap banget. Lihat. Lihat. Mantap banget. Masih emping. Ini paduan sama nasi. Aduh 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 aduh. Ini bener-bener best banget loh guys. Ini aku suka kenyalannya tuh. Satin di mulut. Nggak amis. Nggak bau. Udah ngebaur sama si bumbunya. Bumbunya juga pinter sih. Sedapnya pas. Burihnya pas. Pokoknya semua bumbunya. Karena dudah legend. Berani. Bumbunya banyak banget. Nah si bapak itu juga. Nggak cuma dengkul. Nggak cuma urat-uratan. Atau kikilan. Nah ini kikilnya. Ini kikilnya. Jadi terpisah gitu loh guys. Tapi kalian kalau mau pesen campur juga bisa ya. Mau pesen sendiri-sendiri juga bisa. Asalkan bayar ya. Guys lihat kikilnya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mam. Wow Besti. Ini mah beda-beda endul banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh loyor banget ya. Ini mantep-mantep banget kikilnya. Mari makan. Bumbunya meresap to the bone. Pokoknya satu porsi begini bener-bener kawin di mulut aku. Gua maha atuh iya teteh. Hmm. Luar biasa guys. Aku mah kalau udah kayak begini. Agak mau pulang. Mau makan aja. Dia tadi nggak ada kenyang-kenyangnya. Soalnya tiga mangkok aja. Kita burasin semuanya. Ini aku kalau udah mau makan kayak begini. Pengennya bungkus aja. Ingat sama orang rumah kalau makan gitu. Oh mama yang pengennya bungkus aja. Kita udah makan di sini. Nanti kita mau bungkus juga. Sekarang kita mau kasih rating ya. Buat top. Pakarto. Spesial. Yang ada di Jalan Biak. Jalan Biak. Yang ada di Jalan Biak. Jakarta Pusat. Cideng. Dari satu sampai sepuluh. Ratingnya adalah. Sepuluh. Ini bener-bener best banget. Tandanya bikin lapar. Apro.